Ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan misteri abah bohim ini malam hari ini insyaallah Ya udah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah saudaraku sahabatku subscriberku Sabuli di channel dimanapun kalian berada Semoga kita dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat Amin Jadi saudara dimana kita sudah melewati perjalanan-perjalanan tentang misteri abah bohim ini Yang mana sebenarnya beliau ini yang kita lawan ini adalah makhluk goib ya Tapi Alhamdulillah berkada di kesabaran sehingga kita dibantu oleh orang hebat juga yang berada di jalan yang benar Termasuk Pak Dewu Nano dan Pak Budi lah Alhamdulillah Jadi pada malam hari ini sapulidi tampak capek-capek Ya Jadi sapulidi mudah mengatasi permasalahan ini Insyaallah Jadi sebekas sahabat pasti akan ada membuatkan hasil yang baik Tapi tetap seperti biasa Jangan lupa untuk selalu bersolawat Setelah itu kita tetap melantunkan doa Alikumsatun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syayidina muhammad Wa ala alishayidina muhammad Likumsatun Likumsatun Ubdafi biha Harol waba'il hatimah Al-Mustafa Wal-Murtado Wa ala 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 Mudah-mudahan malam ini Cepat kita atasi misteri Di balik Perjalanan Sapulidi Untuk menghadapi Abah Boim ini Atau menghadapi misteri Abah Boim Singkat ceritanya Jadi Alhamdulillah Anak buah-anak buahnya Sudah kita lepaskan Dari pengaruh goib Dan dari pengaruh Pengaruh ilmu Yang sempat mereka tirakat Tih di makam Abah Tulip ini Semoga kita bisa Membuat beliau Atau Abah Al-Mahum Dari Abah Boim ini Untuk tenang Memang layak di tempatnya Tidak lagi di tempat ini Alhamdulillah Aduh Coba kita keliling dulu Ada lagi Ini saudara Tempat Tempat ini Uang Dimana dulunya tempat ini Dijadikan tempat Mereka Ber Happy-happy ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Tidak ada lagi, biasanya langsung ada ya? Bismillah Allah, auranya tidak sepanas yang waktu dulu ya, atau kemarin Auranya tidak sepanas yang kemarin, saudara Ini sudah dingin, tapi sepi Sepi ya? Iya Sekarang sudah sepi Tinggal Kementilannya apa? Congen terhubu Itu genderhubunya itu Tapi itu ya Bukan musuh kita, tapi musuh kita adalah Si Boym ini Yaudah dimikita intai Dari sini aja Pasti ada dia Hei Ada Hei Siapa itu? Hei Siapa itu? Siapa itu? Saudara Dia merintis Merintih Kesepihan dia nanya Apakah anak buahnya? Apa tangan kanannya? Minta teman Di sini Mana anak buahnya? Aku sepi Kalau orang biasa Dini lewat sini Ntar ketir Dini lewat sini Hei Apa itu? Mana anak buahnya? Dini lewat sini Dini lewat sini Dini lewat sini Hei Aduh Dini lewat sini Dini lewat sini Dini lewat sini Kami Dini lewat sini Mantap di sini Maksudnya Hanya Dini lewat sini Hei Mari pengawal aku Siapa itu Assalamualaikum ya ahli lukubur Oh kau Kenapa kau banggu aku Apa salah aku Sudahlah Abah Abah itu bukan disini tempatnya Abah itu Harus tenang Tidak mesti harus keluyuran Ataupun meratapi kesakitan Pulanglah Abah Pulang Aku udah pacak balik Apa udah pacak balik Sudahlah Abah Abah itu baliklah Bukan disini tempat Abah Aku udah pacak balik Tidak kasih urusan Tidak kasih urusan Tidak kasih urusan kau Ilmu aku tinggi Aku sakti Oh Abah merasa sakti Masya Allah Yakin Yakin Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu La ilaha ilahu Al-hayu al-qayyum La tahudu sinatu Wala na'um Lahuma Pis samawati Wama filar Manjalladiyasfawu indahu Illa biizni Ya'lamu ma'baina Aydihim wa ma'ghalfahum Wala yuhitu nabi syai'i Min ilmihi illa bimasyah Wasi' aku rasiyu Samawati wal'arh Wa la yaudhidzuhumma Wa huwa al-aliyul azim Ampun Gimana Abah? Masih sakti? Ampun 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 Sudah Abah Musti'il sudah balik Bukan disini Pacak kau nolong aku balik? Insya Allah Aku pacak menolong Abah Supaya Abah tenang Mana caranya nolong aku balik? Insya Allah Makam ini Kageh Aku pindah ke Ketempat Yang sesuai Selaku kita diajarkan Atau seumat muslim Yang seperti yang lain Di tanah Bah Bah Dikubur ke Apa mungkin Aku pacak dikubur ke Di bumi Sebab aku ditolak Di bumi Mungkin itu aku Bentayangan Macam ini Insya Allah Selagi Ada Orang yang membantu Dan sesuatu hal Yang mana Allah tidak akan pernah Melihat hambanya itu Apalagi sudah meninggal Pasti dia akan setia Atau akan selalu menerima Di buminya Karena kita tercipta Dari bumi Maka kita akan kembali Ke bumi Gimana Bah? Sudah siap pulang? Apa aku Diampuni Akulah banyak doso Nerapas hak-hak Miskin Anak yatim Insya Allah Allah akan ampuni Dan nanti Kita akan kirim doa Untuk Abah Mudah-mudahan Abah diberikan tempat 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 yang layak Insya Allah Bah Kapan kau nak nolong aku? Insya Allah Aku tolong Abah Secepatnya Tetapi untuk malam ini Saya belum bisa Karena saya sendiri Bah Untuk Memakamkan Kuburan Abah ini Tetapi Besok Insya Allah Saya akan ajak Anak buah Abah Atau mantan-mantan Daripada Anak buah Abah ini Nanti Untuk menggali Bantu saya Untuk memakamkan Abah Atau Memindahkan Makaman ini Terima kasih Kau nak nolong aku Aku Minta maaf Kemarin Aku terlalu sombong Ngomong tinggi Insya Allah Allah Saja maha pemaah Abah Apalagi saya Orang yang penuh hina ini pun Juga Tentu Harus Bisa memaafkan Insya Allah Kita nanti akan Membantu Abah Untuk Buat Abah Tenang Di tempat Abah Insya Allah Abah Sekarang Saya mau tanya Sebelum Saya mau pulang Saya mau tanya Kepada Abah Apakah Ada Pesan Pesan Yang mesti Abah Sampaikan Kepada saya Sebelum Abah saya Hantarkan Atau saya akan Leburkan Aku Pesan Siko Tolong Tobat Tobat Ke Anakmu aku Dan Juga Tobat ke Musuh aku Yang nampak aku itu Oh Maksudnya ini Tobatkan musuh Abah Yang sempat Yang sempat Waktu Perang Sama Abah Kemarin Insya Allah Nanti saya cari tahu Siapa beliau Dan nanti saya tanyakan kepada Anak buah Anak buah Abah Nanti ya Yang selama Waktu Masih sama Abah Kemarin ya Abah ya Ya Ada pesan lagi Abah Yang mau disampaikan Kan Kati Cuma Itulah Kalau Tobat ke Anak buah aku Suri Ngadi Sembayang Sebab Kalau dia Takutobat ke Aku masih Banyak dosok Dengan dia Berarti aku juga Tak tenang Masya Allah Insya Allah Abah Nanti kita akan bantu Mudah-mudahan Saya bisa Menobatkan mereka semua Bekat izin Allah Ya Abah ya Ya udah Abah Abah pulang Nanti saya akan Bacakan doa Terakhir lagi ayat kursi Abah tahan saja Nikmati saja Jangan dirasakan Rasa sakitnya Insya Allah Abah akan Bisa Lebur Insya Allah Ya Abah ya Ya udah Udin Abang Kamu disini Din Biar Iya Biar sorot lebih dekat Kita baca doa Untuk Abah Wim Supaya dia tenang Sini Din Sini sorot Abahnya Supaya Abahnya Kita doakan Kenapa Enggak disini saja Enggak apa-apa Nah dekat saja Enggak apa-apa Sabar ya Abah ya Nanti saudara Nanti saudara Kita bacakan doa Kepada Bapu Im ini Bacakan Alpateha Nanti supaya dia tenang Ya Ya Bisa Ya udah 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 Baya Saya baca doa ya Baya Bismillah Rahman Rahim Al-Fatihah Al-Fatihah untuk Abah 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 Al-Fatihah Bismillah Abah 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 Semoga engkau terima di sisinya Semoga engkau terima di sisinya Ampunilah dosanya Ampunilah dari segala apa Yang pernah ia lakukan Semasa hidupnya Terimalah amal ibadahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah saudara Beliau sudah pergi Sekarang Ini Mungkin makamnya Oh iya Ya udah Nanti besok Seperti ya Besok nanti kita Ajak anak buah-anak buahnya Untuk memindahkan Makam inilah Insyaallah Alhamdulillah Sekarang saudara Perjalanan Sampu lidi Sudah Kelar Dimana Abah buim ini Satu pesan dia Dia ingin Anak buahnya Semua tobat Atau ditobatkan Agar Dia tenang Dan Agar Anak buah-anak buahnya itu Tidak menjadi Ladang dosa Atau Menambah Beliau tidak tenang dari Perbuatan-perbuatan yang pernah Ika ajarkan Jadi Kedua pesannya Untuk menobatkan Musuhnya Itu Ya Katanya tadi gitu ya Jadi buat Yang di luar sana Untuk apa Kita hidup Kalaupun kita melakukan Perbuatan yang buruk Dan untuk apa Ilmu Kalau kita gunakan Yang tidak baik Mintalah kepada Allah Yakinlah kepada Allah Jangan kita syirik Jangan kita ikuti Tipu daya dunia Ataupun nafsu Sehingga kita mencari Jalan pintas Dengan melakukan Perbuatan yang tidak baik Yang mana Mengelanggar Yaitu ajaran Islam Yang mana kita Melalaikan Ibadah Atau tidak menegakkan Iman Makanya Iblis Yang akan selalu Menggoda kita Sehingga kita Akan terpengaruh Di ladang neraka Yang mana Perjalanan Aba Boim ini Bisa ambil Pelajarannya Bahwasannya Kematian itu Pasti akan Menimpah kita Maka Amal dan Ibadah kita Sebanyak apa Apalagi kita Melakukan Perbuatan yang buruk Disitu Saksi Dimana Rumah Tempat Berapa hari Atau beberapa malam Ini Saya Selama ini Mencari Mencari Menguak Misteri Yang banyak sekali Pelajaran Keanehan Kejanggalan Datang lagi Orang Yang mana Ada keselisih Pahaman Banyak sekali Pelajaran Jadi di luar sana Saudara Terima kasih banyak Selalu menyaksikan Konten Channel Kami dua Saudara Udin Dan Saya Pribadi Penuh dengan Kesal Jengkel Tapi ingat Masih Panjang Atau masih Jauh lagi Misi saya Jadi Intinya Solawat Jahui Narkoba Dekatkan diri Kepada Allah Berbanyak Solat Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh